Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo menyaksikan langsung laga tim nasional sepak bola Indonesia dalam turnamen Piala AFF di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta pada Jumat 23 Desember 2022. Presiden Joko Widodo bersyukur karena dalam pertandingan pembukanya tim nasional Indonesia menang 2-1 atas Kamboja. Dalam pertandingan tersebut tim nasional Indonesia unggul cepat melalui gol yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-7 setelah menerima umpan silang dari Pratama Arhat. Kamboja lantas membalasnya pada menit ke-15 melalui gol dari Saret Kriya setelah memanfaatkan situasi sepak pojok. Indonesia kembali memimpin 2-1 setelah Witan Sulaiman mencetak gol pada menit ke-35. Berawal dari serangan balik, umpan Marcelino Ferdinand dari sisi kanan berhasil dilesatkan Witan ke gawang Kamboja yang dijaga keeper Keo Soksela. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Tim nasional Indonesia terus melancarkan serangan guna menambah skor pada babak kedua. Tim merah putih mencatat banyak peluang, namun skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang ditiup oleh wasit. Kepala negara berharap tim nasional Indonesia bisa menjadi kampiun dalam perhalatan Piala AFF kali ini. Menang 2-1, atur kita syukuri, tapi besok sudah akan berangkat ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, untuk banding dengan Kurni. Kita doakan menang lagi. Makin Pak Pak sedulur atau menggelap atau melihat hari kayak kepedaan anak-anak? Ah, bagus sekali. Sebenarnya peluangnya lebih dari 10 kali tadi. Sudah, sendiriannya 2, kemudian kena gawangnya berapa kali tadi, sudah. Tapi ya, ya bola itu pun ber. Kita semua, rakyat, masyarakat, pencipta bola pasti semuanya pengen menang. Pengamanan saya lihat tadi, saya kan waktu datang tadi, saya melihat kepolisian ada protokol baru. Jadi ini yang nanti saya dengar ini penontonnya dibatasi 30 ribu, kemudian nanti dinaikkan lagi pada suatu titik dengan manajemen yang baru, protokol yang baru, sistem yang baru, insya Allah akan lebih baik. Ikuti terus berita-berita lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Terima kasih.